Tutorial Adobe Photoshop kali ini Saya akan coba membuatkan bagaimana kita bisa membuat atau menambahkan efek spotlight pada sebuah lampu Dan ini contohnya saya buat teman-teman boleh lampu taman atau lampu yang ada di jalan atau apapun itu Dan dengan tipe lampu yang ada panopinya Jadi ini pendarahnya efeknya seperti spotlight Dan kita buat dengan Photoshop Bagaimana caranya cukup mudah Siapkan objek gambarnya Dan langsung saja buka Adobe Photoshop kalian Oke disini saya import dulu objek gambarnya Saya pilih file Klik open disini Dan disini saya mempunyai gambar seperti ini Dan kalau menemukan gridnya masih ada seperti ini teman-teman Gak usah bingung yang masih nyubi ya Diteken aja ctrl H Atau bisa juga disini misalkan bisa ke view bisa ke show Gridnya teman-teman bisa hilangkan ya Oke dan disini sekali lagi Kalau bisa tipe lampunya itu yang ada panopinya ya Ini kalau kita zoom disini teman-teman Dan ini tipe ada lampu panopinya penutupnya di atas Jadi supaya kalau nanti kita buat efek pendarahan cahayanya itu bisa ke bawah ya Ke kiri ke kanan ke bawah Bukan terpendar ke atas karena ini ada panopi penutupnya ya teman-teman ya Oke bagaimana caranya disini Teman-teman bisa tambahkan mode malam Ataupun tidak ya kalau emang ini sudah sore seperti ini Atau dibikin gelap sedikit juga boleh ya teman-teman ya Oke disini kita hilangkan dulu icon gemboknya disini Sebentar saya minum dulu Bismillah Oke setelah hilangkan di logo gemboknya teman-teman ya Disini teman-teman boleh menambahkan apa itu Sebuah mode malam yaitu bisa di klik di create new field adjustment layer Kita bisa pilih color look up ya Disini di 3D loot filenya kita pilih yaitu di Bisa dinaik from day ya seperti ini ya Dia benar-benar terpendar seperti ini ya Mungkin kita bisa opacity nya teman-teman bisa atur sendiri lah Oke mungkin seperti ini aja ya Agak-agak kesure-surean ya menuju ke malam ya Lalu setelah itu teman-teman kita balik ke layer 1 Kita buat new layer disini teman-teman Kita pilih rectangular marquee tool disini Kita benar-benar pasin di panopi nya Titik pendarnya seperti ini ya Baru kita misalkan seperti ini Kita tarik Oke Misalkan pendarnya seperti ini ya kanan-kirinya ya Dan kalau sudah kita bisa ke create new field adjustment layer Kita bisa pilih gradient disini Dan disini kan teman-teman bisa lihat ya Kalau yang sini Yang sini Opacity nya kita Atau pilih dua warna juga boleh Ya jadi yang putih di atas ya Disini putih di klik dulu Kita warnain mungkin ke kuning Tapi geser sedikit ya Oke mungkin segini lah ya Kita copy yang ini Sample color nya Kita ganti yang hitam juga Kita rubah Apa itu Kita copy paste tadi yang Kode warnanya Jadi dia Seperti ini ya teman-teman ya Dan disini teman-teman bisa lihat Warnanya dan yang disini Kita opacity nya kita tarik 0 Nah dan dia seperti ini Oke kita rubah dulu warnanya mungkin ini ya teman-teman ya Mau di warnain Oke seperti ini cukup ya Agak ke kuning Agak terpendar kuning lah ya Oke dan kalau sudah seperti ini Teman-teman bisa pilih klik OK Lalu kita klik OK Lalu langkah selanjutnya ya teman-teman disini Nah teman-teman bisa lihat ya Disini kalau Apa itu Kalau kita ctrl T Seperti ini ya Kita ctrl T Lalu kita bisa ke edit Disini kita ke transform Kita pilih perspektif Nah kita zoom sedikit Atau bisa aja ditarik Tahan klik kiri pada mouse Kita bisa gerakkan Inilah enaknya Biar benar-benar perspektif ya Dan kita tarik pas di panopinya ya Mungkin ya Oke kita zoom lagi teman-teman Kita zoom lagi Kita naikin Kalau emang enggak Kita geser dulu Seperti ini Oke nanti kita bisa tambahkan ya Teman-teman ya Kita tarik lagi Kita kecilin ruang lingkupnya Seperti ini Oke kita tarik ke atas sedikit Dan seperti ini Kita tarik ke atas sedikit ya Oke seperti ini Dan kita Ini seenggaknya sudah selesai ya Teman-teman ya Lalu kita tinggal tambahkan Efek pendaran blur ya Kalau blur efek gaussian blur itu Kalau disini Kita enggak bisa langsung ya Kita ke blur disini Kita harus benar-benar Restorize the fill Yaitu menyatukan efeknya ini Kalau muncul seperti ini Kita klik oke saja Lalu kita atur efek pendaranya Seperti apa Ga usah terlalu pendar ya Ya mungkin 11 aja lah Oke seperti ini ya Dan kalau sudah kita klik oke Dan kalau emang ngerasa ini belum Di atasnya teman-teman Ngerasa masih kurang naik Teman-teman bisa yaitu Ini seenggaknya sudah cukup lah ya Oke dan kalau sudah teman-teman Ini seenggaknya sudah jadi Kita tinggal beri tambahan efek Yaitu yang di bawah ini ya Ini kan ada pendaranya Enggak mungkin yang bawahnya ini Enggak ada Sifat terangnya juga ya Kita buat new layer lagi Kita taruh di bawah sini Teman-teman ya Terus kita pilih yaitu Elliptical Mercury Tool ya Dan disini kita buat Pasin disini aja Dari ujung ke ujung Pendaran lampunya biar sama Oke mungkin seperti ini ya Teman-teman ya Dan kalau sudah Kita warnain Yaitu ke Apa itu Ke paint bucket tool Warnanya sama Seperti yang tadi Dan warnanya seperti ini ya Teman-teman ya Oke Seperti ini Kita tumpahkan Dan kalau sudah teman-teman Kita efek lagi Ke filter Kita ke blur Kita ke gaussian blur disini Efeknya Oke Mungkin seperti ini ya Oke Kita kalau sudah Mungkin opacity nya Kita kurangin sedikit lah ya Oke Seperti ini ya Dan ini Sengangannya udah jadi Teman-teman ya Efek sebuah pendaran Spotlight pada lampu ya Dan Teman-teman bisa berkreasi Yang lain mungkin Se Apa itu Dengan warna Ataupun yang Apapun ya Jadi intinya Tutorial kali ini Yaitu Kalau kita Mentransform Kita harus Masuk ke perspektif Untuk Pendarannya itu Dibawa benar-benar Di perbatasan Tandara panopi Dan sinar lampunya ya Oke Sekitu saja tutorial kali ini Dengan tutorial Bagaimana kita bisa Menambahkan efek spotlight Pada sebuah lampu ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sampai jumpa di video selanjutnya